Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube saya, Marah Matangi Rangkul dan cintai tubuhmu, itu adalah hal paling menakjubkan yang pernah kamu miliki Lemari 2 juta ancek Halo, Assalamualaikum, semoga teman-temanku selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari marah bahaya, musibah, dan penyakit Halo teman-teman, disini aku akan mereview lemari 2 jutaan, tinggi hampir 3 meter, bahannya kayu Bahannya juga keker banget, ketebalan kayunya 9 inci, wah tebal banget ya Oke, disini aku mau review lemari kayu yang aku beli di toko Sinar Mulya Furnijual, di rupa pondok dan selari jalan Jelunduk Tangerang Bintunya sudah tersedia 2 kunci, jadi aman nih, buat ibu-ibu yang punya baby gak akan isap buat bintunya buat ngacak-ngacak pampilan yang sudah kita setrika Nah, setelah kita buka pintunya, lihat deh, luas banget kan buat simpen pakaian kita Ada lacinya juga, dan tersedia juga nih tempat gantungannya buat simpen-simpen baju gamis Terus ada 2 laci lagi nih di bawahnya, cocok banget nih, buat ibu-ibu yang sering pake metode konmari Nah, disini kita cek dalam lacinya ya Enak banget nih, buka kuncinya Wah, ternyata lagi lacinya luas banget, muatlah buat kita nyimpen pendokumen-dokumen penting Seperti kakak dan lain-lainnya Uh, didorongnya juga enak banget, gak ada nih yang namanya ganggu-gangguan Hmm, cinta banget deh aku sama produk ini Nah, ini pake bahan yang kayu ya Bukan, bahan dari particle ya Keren banget Modelnya minimalis dan modern banget nih Sayang, aku pas beli gak ada yang full putih Adanya campuran putih dan hitam Nah, disini laci bagian bawahnya luas banget, cocok banget nih pun Buat yang sering pake metode konmari Hmm Wow, buat nyimpen-nyimpen kaos kaki, ada 2 lagi lacinya Uh, didorongnya juga gak ada nih yang namanya macet-macet Hmm, kotaknya juga luas banget Hmm, kotaknya juga luas banget Haha What was it that looked like? Ahem Alright Apparently, ya aku sent芯 oreng So Hey Oh